Intro Anak kembar aja Itu sidik jarinya berbeda Berbeda, bener Makanya itu cipta yang kita unik Kalau abis sendiri pernah gak sih Kayak punya pengalaman gitu Kayak kak abis pernah diejek sampe Oh kena dong Jadi dulu waktu kecil Usia SD kelas 1 terus gak berapa ya Kelas susita umur 7 kali 7 tahun ya 7 tahun itu waktu pulang sekolah Kan kalau sekolah dulu pasti dikasih Yang namanya anak kecil kan Kasih edap Lamputnya kelimis disisirin Lalu dulu berangkat SD Ya udah cantik Itu cantik ya matinya Dia rapih gitu kan Nah pulang sekolah Diajekin sama temen sekelas Ih, kayak cewek Ih kayak cewek Soalnya rambutnya terlalu rapi Terus Badan kumpe itu juga Kayak daud Kecil ya Kecil Oke 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 Kecil kemerah-merahan Kabe umur tuh juta gak Merah-merahan Udah kayak Kecil lu jalan Cuman didandain aja Oke itu Lo dikata-katain Kayak cewek Kayak cewek Kayak cewek Kayak cewek Kayak cewek Sama dengan yang namanya Rambut Disisir Jadi Udah gak Disisiran lagi ya Setelah gitu ya Semenjak SD sampai gede Itu gak pernah sisiran Dan efeknya rambutnya Jadi mengembang Hmm Kasih ya nanti fotonya Nah Dia kalau pasti udah mengembang Ternyata Itu jadi Karakter baru Nah Artinya Dari dia perisiwa yang Aku dapat waktu itu sih Apapun perisiwa yang kita alami Itu masih tetap Dalam serangkaian Proses Atau cara Tuhan Kedaulah Atau Tuhan Untuk kemuliaan sama Tuhan Jadi kalau kita mengalami Hal yang buruk Atau mengalami hal yang gak enak Itu adalah bahan kesaksian kita Nantinya Kaya pop kita juga barusan bilang Dulu sempet diajak Waktu dateng kayak gini Terus ternyata Dengan dia sudah menemukan Diri Gambar dirinya Dia menjadi berkat Luar biasa Kalian yang dari SMP 6 Pasti tau banget kan Kak Bo Selain SMP 6 mana aja sih Kalau Lebih konsumnya sih SMP 6 Tapi pernah tuh di SMP 2 Pernah tuh di SMP 5 Say hello Say hello 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 SMP 5 Hello SMP 11 Wah SMP 11 Ada Pak Kukuh juga Terus Terus SMP 11 sekarang ada yang baru Ada biasanya ada Kak Toga Ada Kak Januar Ada Kak Henry Yeay Banyak banget Semua dari SMP Alataya Pernah juga di SMP 19 Wah ini ada Mas Doni Ada juga pernah Pernah SMP 20 juga Kak Kayo sekarang Kayo Sebelumnya Kak Chris Selama di sekolah Kayi itu pernah gak sih nemuin Kita juga banyak sekolah Temuin yang Pastinya ada dong Satu anak yang body shamping banget Iya Dia suka ngata-ngata yang Dia di pelatunya atau kan jadi korban Karena kan dari tiap-tiap anak kayak gitu kan Modelnya kemaju-maju Tak inget itu yang SMP 5 SMP 5 itu Ini satu anak cewek ya Jadi satu anak cewek itu Mungkin Dijauin ya sama temennya Mungkin dalam Mungkin kondisi atau Fisiknya atau Cara berpikir atau Blah-blah Banyak lah Maksudnya banyak Banyak hal yang dia dijauin Karena apa dia dijauin Satu kali terus kemudian Dia menyendiri Dia cuma nekek Berdiam diri saja Jadi itu membuat saya Apa sih Kok anak itu Diam gitu loh Oke setelah kamu dekatin Dia sharing tuh Dia dibully Dia dijauhin sama temen Tapi itu dulu ya Itu dulu Sekarang sudah Sekarang sudah Sudah nggak Kalau pernah ya Dulu Kan dia SMP 5 kan ada itu Kak Jim atau Kak Binda Itu Mantap Terus Setelah kamu dekatin dia Sampai sekarang Kalau masih ada follow up atau Follow up nya dengan Kak Jim ya Kapan hari Meng sharing itu Warnetnya pendiam Masih lanjut sama Kak Jim Masih lanjut Karena kan sudah Maksudnya nggak Menetap loh Jadi kalau menetap kan Bisa untuk Setiap hari ketemu Kalau kita akan sudah Ganti Kak Jim ya Kak Jim ya Oke Berarti gitu ya Ya Kayaknya yang di sekolah-sekolah Di SMP-SMP atau SMA Yang dirayani sama Malang Head Center Kalian juga bebas untuk Melayani kami Di situ Apopi sekarang Di SMP 6 SMP 6 SMP 6 SMP 6 But Body shaming sendiri Berarti gimana sih cara untuk Kita membatasi Atau membuat Kita nggak jadi Kelaku Atau nggak ikut-ikutan Kalau aku sendiri Ya belajar untuk menghargai Menghargai apa yang Tuhan sudah kasih Sama kita Ketika kita mengejek Dia loh Ciptaan Tuhan Dia manusia Berarti kalian mengejek diri kalian sendiri Dia mengejek Tuhan Karena kita adalah ciptaan Tuhan Tuhi Serem juga ya Gitu Berarti Mulai sekarang jangan mengejek ya Kita harus muji-muji Iya dong Aku cinta sekolaku Ketika 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 ngajar Enak banget Senyumnya Ketika manis banget Aduh 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 Kita juga mengejek Penciptanya Itu Tuhan Itu juga mengejek diri kita sendiri Mungkin udah Kayak Kebiasaan ya Jadi kebiasaan itu Membuli Kalau nggak buli Itu nggak asing gitu Kalau nggak buli Nggak dapat perhatian soalnya Iya Jadi temen-temen Ada kok yang merhatiin Temen-temen Tanpa temen-temen Membuli Iya Bener-bener Jadi pelan-pelan lah itu proses Tapi harus Terus berjuang Untuk melawan itu Ganti metode lah 2019 Terus-terusan Terus-terusan Minta perhatiannya dengan Buli temen Mungkin ajak temen Selama ini yang jadi korban Buli kalian Atau jadi sasaran Empuk buat dibuli Mengasihi 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 Misalnya Itu cowok Eh itu cewek atau cowok Kan pasti Tanda putih Mereka punya kebiasaan Atau punya Apa namanya Oke keinginan sendiri lah Nah kita coba untuk Misalnya Dia lagi Mengerjain tugas Atau apa Biasanya Kita bully kan Eh sopintar Ini Adalah Mungkin pelanan Kita bully Terus deketin Ayo belajar sama-sama Mungkin banyak hal yang Nanti akan dilakukan gitu loh Misalnya dia lagi Makan bakso di kantin Nah biasanya bully kan Kita deketin makan bersama Atau bayarin Iya dong Itu dong Apa namanya Menebus Nah menebus Kita menebusnya Yang pasti kita udah Ditebus oleh darah kristus nih Nah di sekolah ya Boleh lah kita kasih Kita bayar harga itu Mungkin bayarin dia Atau apa lagi Menunjukkan kalau Aku gak cuman kata-kata Tapi ada perbuatan Ada tindakan nyata Tindakan nyata Atau Yang pengen gratisan Tindakan nyata Mungkin Duduk di sebelahnya Cerita Cerita Mendoakan Booo Cukup gratis banget Gak sobatnya Mendoakan Tapi itu emang butuh Butuh komitmen Atau biasanya Kita yang body shaming juga Dulunya sempet Terlakukan Ya Yang tadi Seperti dikulangkan copy Kita harus Berbagi kasih Artinya Kita juga harus Mengalami kasih itu Bagaimana kita mau Membagikan kasih Kalau kita Tidak merasakan kasih Terus gimana caranya Untuk merasakan kasih Kita melihat Kasihnya Tuhan Kita melihat Kasihnya Tuhan Apa yang Tuhan sudah berikan Sama kita Itu adalah Kasihnya Tuhan Itu yang harus kita Terima kasih Bagaimana caranya Kita bisa melihat Kasih Tuhan Ya kita harus Baca firman Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Bergaul 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 Dekat dengan Tuhan Bergaul dekat dengan Tuhan Bergaul dekat dengan Tuhan Berdoa Berdoa Memuji Tuhan Memuji Baca firman Baca firman Dan ikut persekutuan Ikut komunitas-komunitas yang final Untuk kakak mentor Ya bisa ya Kalian bisa dapetin di gereja kalian masing-masing Atau di persekutuan doa kalian masing-masing Atau bisa juga Di komunitas apa Malang Malang Center Malang Center Malang Center Alamatnya dimana kah? Jalan Vila Tidak Nomor 4 Malang Malang Yaudah Thank you deh buat ke popi Ada sharingnya tentang bodysamming Sebenarnya gak kayak siaran ya Ya kalau Kan namanya juga pengen siaran lagi MYC siaran lagi Tuh Ini program baru kita Karena kita udah gak ada jadwal siaran di radio lagi Ya Jadi MYC siaran lagi Life is working Okay Ya udah Udah Nanti kalau pengen ngobrol sama kapopi lagi Kalian Boleh DM Instagramnya At Malang Yaud Center Oh Ad popi Ad popi Ad popi Underskot Alexander Underskot Karolin Gak pengen disingkat Ini kenapa aku? Gak cuy Jangan dong Kalau P.A.C. ada singkatan lain Apa itu? Popi anak cantik Gak boleh Gak boleh Boleh Oke No no Emang cantik dong Kan ciptaan itu kan Kan ciptaan itu kan Kan ciptaan itu kan Kalau abu yang cantik kan Dukung terus pelayanan Malang Yaud Center Caranya dengan kalian subscribe video ini Atau follow Instagramnya At Malang Yaud Center Atau juga Apalagi ya Di Facebook Juga ada Malang Yaud Center Atau kalian juga bisa datang kesini Terlibat dengan pelayanan kita Malang Yaud Center Datang ke jalan Vila Tidara Indah No.4 Malang Atau Kalau kalian tergerak dalam dana Kalian juga bisa transfer di rekening ini Malang Yaud Center Oke Kita pamit Terima kasih Dan Yesus memberkati Dan Yesus memberkati